Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik, sekarang juga, dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural analogi, diketahui gambar di dua baris yang pertama, yaitu ini dan ini. Kita harus menemukan polanya untuk digunakan di baris yang ketiga. Coba diperhatikan baik-baik di sini, gambar di kolom yang ketiga. Untuk baris yang pertama, ternyata di unsur kiri adalah diamond, dan di kanan adalah kotak. Kira-kira kalian dapat menemukan bentuk ini di mana? Nah, ternyata dia ada di sini, diamond dan kotak. Apakah hal tersebut berlaku di baris yang kedua? Ternyata juga berlaku di sini, yang kiri adalah lingkaran, dan kanan adalah diamond. Kita bisa menemukannya di sini. Dengan menerapkan pola yang sama, maka untuk gambar yang di sini, itu adalah ini. Di kiri adalah kotak, kemudian di kanan adalah lingkaran, seperti ini. Lalu bagaimana dengan bentuk kepalanya? Kita lihat di sini. Untuk baris yang pertama, kepalanya adalah lingkaran. Ternyata itu diperoleh dari lingkaran ini, pindah ke atas. Dan untuk baris yang kedua, ternyata juga sama. Kotak ini diperoleh dari kotak ini yang pindah ke atas. Maka untuk gambar yang ketiga di sini, diamond ini seharusnya pindah ke atas. Seperti ini. Unsur yang lain, kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B.